musik Shoting nya berapa tahun? sebulan 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 aja? ini sih jangan hilang emang hilangnya berapa panjang ini? satu jam, hampir dua jam ayo udah bawa tisu belum pak? kamu kuliah? kerja baik gua kerja freelance rombongan bapak ganjar selamat datang, terima kasih tidak terlalu lama kita juga penasaran dengan filmnya seperti apa pokoknya filmnya complete, bagus banget dan ini kesempatannya buat teman-teman dari Semarang bisa noten bareng dengan mereka semua kamu kalau hamil gini makin cantik nih kamu hamil aja terus mau gak? ini jalan saya ini pilihan saya gak tak mau apa aku gak tahu apa yang harus aku siapin buat kamu tuh selingut atau kayak kapan Assalamualaikum Waalaikumsalam aku bisa masak tadi capek banget soalnya perut itu udah sudah gini teman-teman 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 menyebabkan cerita cerita dari layar lebar yang ya mungkin merekonstruksi apa yang terjadi disana cerita yang heroik ini dibumbuin dengan cerita teman-teman yang selalu membuat orang yang melihat dan dikoyak-koyak hatinya gitu dan akhirnya banyak yang tadi meleleh juga gitu menangis karena si aktor yang berdedikasi sangat tinggi untuk memberantas terorisme kita akhirnya harus meninggal dan namanya lahir pada saat bapaknya dibunuh gitu ini yang membuat orang sangat terharu mungkin pasalnya ya kita mesti menjaga bangsa mesti menjaga negara dan betul-betul masih banyak orang yang berprofesi punya dedikasi yang sangat baik kepada institusinya contohnya mereka-mereka tadi polisi-polisi yang punya dedikasi hebat mudah-mudahan ini bagian dari kebang kita terima kasih 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 Ini jar-jar. Duduknya bebas aja. Bebas. Sambil makan atau sambil nggak makan? Ngeri-ngeri makan, ibu. Sumpah, mas. Aku itu nggak boleh sama istriku. Barukah di pagi agak nekat. Coba pakai seri. Sakit. Katanya dokter suruh gini. Pangannya, kirinya pak yang pangan ngimbangin gitu. Oh, iya iya. Eh, langsung dimakan yuk. Kan kita mau makan dong. Iya. Katanya sih begitu pak. Gitu ya, makan aja. Ibu kemana pak? Di Jakarta kemarin. Pramuka kan, dia kakak pembina. Nanti habis acara perayaan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Korsel sama Indonesia. Kan sudah 2 hari. Dia 15 Agustus 1945. Dan sejarahnya dijajah Jepang lama banget dendamnya luar biasa. Kalau kita kurang dendam ya. Ya itu. Setuju saya pak. Di Jakarta kemarin. Ya, karena kalau saya belajar ya pak. Oh, sama Jepang. Korea Selatan itu gede. Dia punya industri industri. Dia punya dendam pada Jepang. Iya. Sehingga mereka bikin self-evasion. Kamu jajah saya. Maka saya akan belajar kamu dengan segala cara. Maka cipun motivasinya kesana. Kalau kita tuh gini. Ya wis lah nasib. Enggak? Iya enggak. Eh makan dong. Terima. Mau makan berat dulu atau makan ikan dulu. Itu bukan garang asam ya. Itu bukan garang asam sih. Kalau nggak salah isinya itu loh. Pisang sama nangka. Oh itu dessert. Oh nanti. Dessert ini. Ya itu kalau orang hebat-hebat itu. Kalau di tempat saya itu. Mau di depan. Di belakang. Di belakang. Bebas. Jadi kita. Ayo. 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 Ayo deh. Ayo deh kemarin mincer ini tuh. Mana? Lumpi Asli kok. Oh iya. Aku itu ya. Bulan Asli Semarang sih. Tapi lama di sini itu. Itu hampir jam hari ya. Asli enak. Apa kok favorit? Kan banyak tuh namanya. Apa? Ini Lumpiak. Ya Lumpiak lah favorit maksudnya. Ada Lumpiak ini. Ada Lumpiak ini. Ada Lumpiak ini. Ya. Ya pokoknya Lumpiak itu aja. Lumpiak Rebung. Apa gak sih ya? Coba. Bapak. Saya lahirnya sebenarnya di Solo tapi kan. Biar agak kelihatan. Apalah levelnya. Ya deket Presiden ya Solo. Masih naik lagi. Masih naik. Bawang Mangu. Bawang Mangu. Saya lahiris ya. Ini adem gak? Enak. Iya. Kalau ada museum itu loh. Atsiri. Atsiri. Bawang Mangu. Itu dulu dibuat oleh Bungkano sama Bulgaria. Oh. Gak sama. Dari sana ada mawar dari Bulgaria yang ditanam sampai ini masih itu. Ya. Jadi sekarang di bulu. Turkish Rose sebenarnya Pak. Turkish Rose sebenarnya Pak. Turkish Rose. Ya. Rose Turki tapi emang dari Bulgaria. Untuk ekstraksi. Oh. Ini minyak. Dari minyak mawar. Dari minyak mawar. Dari minyak mawar. Dia punya macam-macam. Semua di ekstrak semua. Macam-macam. Dan sekarang dihidupin lagi. Jadi dulu. Setelah. Itu kan di abandoned. Fabriknya tuh ditinggalin. Suatu harinya di visa. Nyari tanah. Di OLX. Atau di. Pokoknya di itu. Berita-berita itu. Wah ini ada gedung bagus ya. Dia punya ide. Dia beli. Dan dihidupkan kembali. Jadi sekarang. Jadi pabrik minyak Hansiri. Tapi. Bukan Rose aja. Macam-macam. Terus bikin museumnya. Ceritanya. Ada camping grad. Tau. 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 Tiongkok. Minyak itu. Macam-macam. Nanti. Kayak. Bapak-bapak ini. Yang ibu-ibu ya. Hidupnya di Jakarta kan. Sering stress. Bapak. Terus pakai minyak. Itu ada. Minyak stress. Minyak lagi seneng. Minyak lagi. Habis jumarah istri. Ada itu. Iya. Iya. Berarti ya. Itu yang dijual mahal-mahal itu kan. Ya. Iya. Iya. Extraksinya. Extraksinya. Extraksinya yang penting. Tapi sekarang lebih banyak lokal. Lokal. Hatsiri kan? Iya. Hatsiri kan? Hatsiri. Minyak zat ekstraksi. Boleh. Boleh. Ini bawa apa nih? Orang sehat ya? Sepeda berhenti merokok. Oh iya. Oh iya. Saya berhenti merokok. Enggak. Sepeda berhenti merokok. Berhenti dulu kok naik sepeda. Jadi waktu membuat film ini. Ketemunya gimana ini? Artis. Artis. Saya sama bapaknya. Bapaknya ditemukan. Siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Aril ini pak. Oh ketemanya bapaknya dia bukan dia ya? Bukan dia bapaknya. Aril ini injury time. Aduh Allah. Aduh Allah. Awalnya banget dia masuk. Awalnya itu iwan. Jadi ketika abis ngomong-ngomong. Terus ada kisah yang menarik itu sebenarnya. Itu Aji sama Nandi. Dan real story itu. Oh itu beneran. Real story. Real bumbu. Enggak. Setelah jarang ngomong bumbu tadi. Itu story. Tapi kan kita kan gak pengen bikin dokumenter. Iya dong. Dan juga kita pengen gak pengen nunjukkan kesadisan. Jadi kita pengen bicara inti daripada itu aja. Message-message nya itu kayak si siapa? Si Adin Bajai itu. Sosier yang. Apa. Emang mereka Tuhan. Bagaimana seseorang. That's message. Tipis-tipis gitu bapak. Tipis-tipis. Tapi bener. Jadi ada. Suami istri yang lagi hamil. Dan si. Wage tadi. Anu. Penampilannya lebih jahat. Dari. Dari. Dari perannya. Oh itu pengen balis untuk bapak itu tadi. Hah? Misal banget dia harus terwakuan malah ini. Ya makanya saya bilang. Ini kalau gak ada cerita itu ya. Wah ini film keren banget. Menurut saya keren banget. Tidak ternyata. 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 Soalnya saya bilang aja. Pokoknya gini aja. Yang gila itu anak-anak gini. Ya. Kamu jangan kasih script saya. Emang terus saya artis ya. Saya surprise ya. Tapi kalau intinya entah. Intinya apa. Entah aku ngomongnya bebas. Kalau boleh oke. Boleh. Dan mereka emang gak pakai semua ya. Jadi ganti ganti. Oh yang paling bagus itu. yang seru emang yang seru kadang begitu ya tapi takutnya kalau itu lagi gak selevel ya ini lancar sih lagi enggak kan kita jadi balenin ya iya makasih saya di take sampai 3 kali itu lo kok 3 kali sih biasanya 6 kali pak minimal itu pak ubar aja saya pulang ternyata 3 kali itu dia ngambil yang paling bagus lucu-lucu anak-anak itu aku juga pertama kali main film kapok aku gak mau lagi kalau juga itu gitu ya yang 6 langkahnya anak band tiba-tiba yang biasa dateng ngamain pulang dateng gak ngamain-ngamain gak ngamain-ngamain sampai jam 9 malam gak ngamain-ngamain tapi waktu waktu nyanyi montor mabur itu kami montor mabur lagunya kan montor mabur lagunya kan montor mabur pesawat pesawat montor mabur iya udah becala dari mas keli keli Jogja kemarin aku membantuin dia bikin kampur sari gini ngamain temuk iya varel aja bisa menggoyang istana iya eh makannya siap siap apa itu sorry yang makan disini tuh ada cuma 2 enak sama enak banget sorry ya hahaha ini enak banget tang kleng tang kleng tang kleng tang kleng tang kleng emang tebet apa tebet gapacut garangasam oh gak terus dapet bolehnya dari bapak saya Nenek saya udah berapa? Iya, iya, iya Tapi pertanyaan apa? Waktu saya kecil, 6 menit, menemani kakek nenek saya pulang kampung Di mana? Tahu nggak sih, kali ya? Gerabat loh Gerabat, oh itu daerah kelebatan Kecamatannya ya? Iya, kecamatannya, jadi kesempatan kan, selatan Dari selatan, dari selatan, naik dari Mars ya? Ya, oh gitu ya Apa itu? Rumah itu ada berstasiun Tunggu kemana-mana depan Oh, saya ada keluarga juga di berstasiun Adiknya mas saya, ini nggak ada di sana Cuman doangnya? Oh Eh, kalau gue berstasiun nampil rumah diuduk Lalu ntar, menek Oke Mbak izin ya Pak, anakku ngapain sama Pak Gajar Oh Mas, mas lihat itu siapa? Tampang Halo 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 Mas Arka Siapa namanya? Arka Pak Arka Mas saya Arka, Pak Kak, kamu nggak ikut ke Semarang, Kak? Enggak, Pak Saya lagi sekolah, Pak Kamu sekolah di mana? Di sekolah BSD Oh, di BSD? Iya ini Oh iya Oh iya BSD itu Jakarta bukan? Ya lah Jakarta udah coret Udah coret Wah, kamu penggemar AC DC ya? Iya Oke, kita metal juga gitu ya Iya Kemarin nonton dream director nggak? Enggak 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 ada aja Wow, sekolahnya udah offline Oh iya iya Terabu lagi ya? Oke, belajar yang bagus ya Kamu mau jadi, mau jadi musisi atau tukang kaya sepeda? Udah Hehehe Itu udah dipikir, pikir Ya, kayak gaya Kamu pikir aja dulu Kamu pikir, pikir Oke ya, Kak ya Gak ada lagi diajak makan di rumahnya Pak Ganjar ini Rame, rame Oke Kak Iwah itu iwah banget nih Filmnya Iya filmnya Tadi abis nonton Keren Iya Tapi ayamu sebagai seorang polisi sebenarnya terlalu lucu itu hahahaha maksudnya lucu terus pak iya iya kak ya maksudnya kak oke kak rame rame itu oh yang namanya loh jenny loh iya 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 lu penuh banget tau bapak ya dari kemarin iya ini enak lu ini cowok keluar satu jalan hahaha ngomotin nanti woi fokus hahaha yaudah yaudah dia mau bapak beli ya terus gue sepe? enak gue deh tadi ngilar cuma pake dia gue gak ngeliat ini buah hahaha oh ini sekarang berarti diolah mbak kalau perempuan makannya dikit ya dikit udah takut makan apalagi malam ya lagi memang mengurangi yaaah mengurangi jatah temennya aja pita pita berapa persen deh dong? di dalam casenya sayap-sayap patah ini anak band musisi kayaknya 70% ya iya ada nyanyi pak oiya nyanyi juga ya ngeri pak jangan kasih mic deh pak pake ini aja oh enggak pake ini aja sementara hahaha oh begini ah ini cucunya muri plus plus iya cucu oh muri plus plus aku juga belum tau lihat itu berarti kakekmu tahu gak ini drummer juga kan itu drummer itu drummer yang pada jamannya itu paling unik iya nama hasilnya siapa kakekmu? kakek muri pak banyak yang gak tau gak oh iya muri siapa? ya muri gak kalau ini neneknya juga kalau ini neneknya juga aku juga baru tau kemarin kita dia berdebat oh itu sebuah berita legend itu Joyce Hernan hmm ya kan langsung kan sorry ya? nama-nama itu disebut kita langsung bahwa kita memang juga suka tua kan teman-teman ya raja kata nih ya ya kemarin diskusnya masih perlu diem kayaknya hahaha ya ya sekarang pongharyatmo hmmm Roy Martin ketua luan-tua sih ya ketua banget dari ya anaknya Roy Martin tadi mah ini yang yang anak bom anak bom salah satu ini itu kayak gak pernah aku yang tau sih itu wah gading ya gading bapaknya kayak bapaknya agak hahaha pernah main sini bapaknya sama anaknya main sih gitu hahaha sama Natalnya hahaha modelnya sama hahaha wah Om Roy itu sama mas Jabo kemarin kontak mau konser di Jakarta hmmm dimana pak demannya apanya nanti mas Jabo kenapa bikin konser kenapa dimana di Candi aku tuh backing vocal kantata pak masak wah masaknya aja bareng iya dayaran paling gede yang pernah aku terima toki jadi backing vocal ya dan tatu ini masih ke Jodi ya iya pelatihan di kemanggisan di rumahnya iya jadi itu artis-artis yang saya dulu buat bles ini totok tewel waktu itu idola totok tewel wah dan setelah sekian puluh tahun baru 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 bisa adekat iya baru bisa ketemu saya semang saya semang jadi artinya wah sepanjang mau dateng semang dulu aku pengagumi jadi dia tidak tahu kalau saya kagumi kawinan di kampung saya dateng totok tewel dateng bagi baju pate ada nunggu dikit oh itu kan elpamas elpamas kita abis saya undang ke sini konser sore saya minta untuk coaching klinik gitu karena anak-anak sekarang di kota tua itu malam lah itu dia itu kasih saya apa kaset ini playernya mana lagi kaset tahun bira itu lah dikasih kaset kasih kaset enggak acaranya ya sebelum pandemi oh alah aset diwabujan itu kesini nah itu gak pernah kasih apa namanya cd vinil gak pernah ke yang bukan sendirian dan gak kena sama diwabujan saya juga teragun juga tiba-tiba itu kontak-kontak dateng kesini dikasih rekaman enggak enggak dia hanya main aja enggak cuma main aja sebelum baru putuh sebelum dia ada saya tuh kok pengen nasi bakar biar ya ini gak nyari duit ini ekspresi ideologis hehehe main musik nyari duitnya gitu enggak iya katanya gitu emang eh temen god bless ya udah 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 lemas ya udah kuat banget gitu ya sampai diajak makan ntar masing-masing 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 siapa masing-masing gak gak kerumah ini dulu ada konser beberapa kali sih beberapa kali sering kita undang kan dirutnya bangjateng dirutku ini dirut bangjateng ini dia pemain seks pemain seks pemain seks the best saingannya embong tau gila gila ya gue banget dong seru seru jadi kalau main bener lah ini racun brompton pertama racun aku aja kaget tiba-tiba bawa-bawa namaku pak ganjar bawa kita kan terus baca aku untuk beli brompton gak ngerti tapi masih bedanya ini unik acara matanacwa Gustul Amsterdam karena sumbernya saya Rebban Kamil sama Pak Renat Kasali itu rencana nama mau go internasional acara itu untuk pertanggungan suatu yang mau oke ibrakan kebiasa skenario ini kita naik sepeda kan di Belanda nih pura-pura kita ketemu asyik juga aku teguni temenku di Belanda ini eh kamu dimana sekarang gua jadi disini banyak sekarang mereka tinggal disana ada di warga negara kumpulin anak-anak dan pada saat datang bener naik sepeda semua tapi kalau menurut gua sepedanya jelek sepeda tua itu kan aku datang ketemu sepeda aku mau sepeda yang ini gak pake nanyaan tapi harganya ngeri belum terlalu ngeri waktunya tahunnya ngeri sudah di Indonesia itu tadi aja ternyata sekitar di Eropa ha? terus gimana? ya mah dibayarin dulu ah gak gak jadi 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 persoalan ini itu belum mahal gila sepeda itu aja aku ada langsung ini dia bisa aku beli ini bisa beli minyak itu kan aku Brompton nge-endorse pak aku ucuk kangen aku diendorse Brompton beneran mau beli tadinya cuma budgetnya 5 juta aku ke datang masih itu mau belinya dahon warnanya gak ada ntar seminggu lagi jadi dia datang datang sebelum Brompton dia ngendorse aku tikit Black Friday Amerika lu mau? lu mau lu gila lu cuman tangan habis itu pas tikit udah setahun aku pake dia bilang kita Brompton mau gak? disitu baru aku kenal Brompton tapi harga udah normal ya? dulu harganya 20 kurang sekarang udah segitu lagi ya? katanya sih enggak kata aku baru ambil 30 pasti ya maksudnya masih ompetnya dulu keboreng sampe 100-an gak enggak pernah mikir bakal segitu harganya cara bayar lu mahal tuh gimana? mahalnya Indorse ya? eh Indorse emang tadinya gak punya budget mau beli yang 5 jutaan aja iya malah di Indorse terakhir kan bikin nama Elemen Kendal Elemen elemen ehem yang Geplug ini ya? dia bikin Nugi Trilogy series oh iya? iya terus ya ya waktu jaman itu pak edan-edanan harga sepeda sampe marah-marah orang sepeda boy peda boy gitu lah baru diumumin gak ada di pasaran ya emang ya emang gila orang lu juga bikin cuman aku cuman bikin 300 dg gak ada waktu 2 hari habis bedanya baik to work gak ada 20 detik masa? ini jaman-jaman pandemi iya orang gila-gilaan iya orang gila-gilaan jaman ini mabuk semua iya semua main lagi kok aku tiba bauin tapi sekarang langsung gini iya sebebas kalo aku diajahannya Jogja Maggila Kono Sobo Arah terakhir iya 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 dulur-dulur aja gitu gak cerita dong gak? kalo dimasa jadi patung loh ngantuk ngantuk ya ngantuk ya cerita biar gak ngantuk kopi-kopi ini aku bawa kopi sendiri dulu selalu ya mau kopi? mau mau kopi? mau mau? kopi? kopi lebih tinggal kalo minumnya gini iya 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 terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya ternyata cecenya mau kita tutup bersama dulu ya pak ini 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 kan ini 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 sepedanya sama persis sama punya diri lah jadi waktu dia tentunya eh sepedanya gembar itu catnya pun sama persis sih ini yang ini serinya ini istri saya ulang tahun saya beliin ini terus saya ulang tahun dibeliin ini kan romantis sosial ini nah ini 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 turdeboro budur tapi spesial dari united semua pakai habis itu kita kita tawar agar kita beli dengan mama saya ini jadi ini ada istilahnya beli terpaksa ini ini beli terpaksa ini sepeda aku suka asibik itu iya bagus lah nah ini dari pabriknya saya kirim ya oh enggak ini gratifikasi boleh saya beli gak ini ini beli terpaksa itu beli terpaksa ini punya istri punya istri ini beli terpaksa ini juga united diguatin chat khusus merah putih kasih nama nah coba tanpa soal dikirim di depan tuh united itu saya minta sebenarnya oh maksudnya dikirim di depan nggak dikirim di sini iya itu beli terpaksa itu beli terpaksa iya itu ini yang itu beli di belanda itu brokos ini brokos bentar kok brokos ya iya terus yang sini ini digerak punya aku wah sepedanya banyak ternyata ternyata titipan orang hehehe ini 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 ternyata ini ini kayaknya ternyata ini bisa buat ternyata 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 ini 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 juga e-bag ini? Oh iya... Tapi modenya gitu Ini juga? Oh iya... Maaf ya, kalau itulah harganya Kalau mau beli nanti boleh, kalau sepeda bisa online ya E-commerce ya pak ya Tumblr dari Sam-Sam Patah Oh Sam-Sam Patah ada Tumblrnya Gemas-gemas Thank you Ini sepatunya siapa, nggak dikasih ya? Ya asyik sih, Pak Ganjar orangnya Cair Ngobrol apa aja, nyambung, enak Kita ngobrol A, B, C, D itu udah Dapet semua Dan nggak ada protokoler yang Ini lagi ya Dan nggak ada pesan sponsor juga Kita jadi manusia biasa aja kita ngobrol Tentang film, tentang sepeda Tentang makanan Nggak bicara politik Iya, nggak ada yang bicara politik Dan ini yang memang... Ya jujur sih, kita waktu Rosio saya katakan ini baru Ditonton dari awal sampai akhir Dan ini... Yang lain hanya berkunjung aja Dan support Kita penghormatan sih Tapi kalau ini betul-betul Dapat penghormatan ditonton Pak Ganjar Dari awal sampai akhir Ya... Mungkin Pak Ganjar senang filmnya Mungkin filmnya bagus Dan katanya Setelah 2 tahun nggak pernah nonton Ini beberapa kali nonton Tonton sampai akhir Sampai akhir Ya itu yang kita dapetin Itu si figur Yang... Yang kayak kita juga ya sebenernya Nyeniman juga Sebenernya Pak Ganjar itu kayak kita Beliau kan hitungannya mungkin Udah atlet kali ya Dengan kecepatan yang udah dicapai Dengan sepedanya Bahkan Dikasih lihat pekas-pekas Ininya dia Prennya dia Dan menurut aku memang Apa yang udah dilakukan Ya konsisten Pak Ganjar Terbukti kalau ngomong sepeda Lancar Biasanya kalau orang Gak narkotis kecitraan Ketawan gitu Ini nggak Bener-bener ngobrol sepedanya Dari A sampai Jera Semuanya Dan itu menurutku Ya itu yang saya juga Jalanin kan Berarti tadi kamu ngetes? Ngetes Ngetes Gak biasakan gitu Oh ya 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 Namanya ini toh Kulitisi kan kadang-kadang ada yang Wuih Tapi terlihatan nggak Emang Anak sepeda Apalagi dulunya MAPALA kan Ngampung Ngambung Ya banyaklah tadi aku Pertama kali bisa Intim ya kita ya Jadi aku cerita juga Satu-satunya politisi yang Aku DM dan membalas ya Pak Ganjar Oh anakku fans Fansnya Pak Ganjar Padahal masih kelas 1 SMA tapi udah nge-fans sama anak aku yang SD kelas 6 jadi ya yang gak tau, dia figur yang dia dapet dari mungkin dari media-media sosial atau segalanya dia suka mungkin kayaknya pak gajah dan dia tadi dikasih kesempatan loh boleh ngobrol sama anak aku ternyata Ariel cucu nyamuri kita gosipin aja dan choice R aku juga baru tau Rudy juga baru tau oke 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 makasih ya bapak ya makasih makasih selamat rekanda kalau ketemu siap siap makasih semuanya ya makasih pak makasih 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 jadi kemarin waktu mau pemutaran perdana mereka ngobrol boleh boleh mampir gak gitu boleh lah yuk saya mau kenalkan kuliner semarang wah asik dan saya suka karena makannya banyak tadi jadi kita kasih kuliner apa semarangan makanan-makanan khas dari sini ternyata lahat juga dan bisa ngobrol tentang apa cerita ini idenya pesannya yang menurut saya sangat bagus ya yang pertama film kemudian menggeliat kembali pesan-pesan kebangsaan dan kemanusiaannya ada gitu ya dan kemudian industrinya ya jalan lagi gitu ya sehingga kita harapkan musik apa film Indonesia ini akan bangkit kembali dan ternyata memunculkan ide-ide berikutnya untuk membuat ya dari peristiwa besar bisa di filmkan dan kemudian menjadi sesuatu yang menarik dan ternyata artis-artisnya ini berbiasa dia cerita pendapatan artis ternyata pajaknya gede banget itu tadi sampai diceritakan ternyata Baritatum itu cucuknya Muri Course Plus baru kita tahu jadi ceritanya bisa kemana-mana lebih pada suasana persaudaraan ya lebatlah mereka ya